Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alvarez ya teman-teman semua dari klub terbaik di muka bumi ini Udah ada tembakan satu sentuhan, umpan satu sentuhan, umpan berbebot Ini skill umpannya lengkap banget, udah ada intersepsi sama pemblokirnya Kemudian disini ada si Alvarez, sayangnya gaya permainan dia penyerang bayangan ya Teman-teman semua gue kurang suka aja sih kalau penyerang bayangan Kemudian disini teman-teman semua yang paling spesialnya ada Bang Dodo Teman-teman semua yang versi pemburu golter mantul-mantul Gaya AI-nya lengkap banget, jago gocek lari lincah, lari menusuk penembak jarak jauh Kemudian teman-teman semua dia ini mendapatkan booster tembakan Dan juga tentunya untuk keahliannya udah ada sundulan tekelan-kelan termantul-mantul Selanjutnya disini ada kakek modrik juga ya teman-teman semua ini Pemain-pemain veteran Real Madrid teman-teman semua pada dapet booster teketar-ketar Skill umpan dan sentuhan ganda udah bukan kaleng-kaleng Dan yang spesialnya lagi disini ada di Marco ya teman-teman semua Dia bisa menjadi LMS, LB, CB sama bagusnya teman-teman semua Dan disini tentunya gue nargetinnya ya Bang Dodo teman-teman semua Karena tentunya teman-teman semua ini jarang-jarang nih Bang Dodo versi booster teketar-ketar Karena tentunya disini Konami bisa mengeluarkan Bang Dodo karena menggunakan lisensi negara ya Karena untuk Alnasser tekeser-keser Konami belum punya lisensi Liga Arab Teman-teman semua kalau pun mau munculkan harus AFC-nya main dulu Kalau AFC-nya belum main teman-teman semua Konami belum boleh mengeluarkan Christian Ronaldo yang versi POTW Dan juga tentunya disini kita mendapatkan si Magaleges ya teman-teman semua dari klub terbaik di muka bumi ini Tuh teman-teman semua dari klub terbaik di muka bumi Ada dua POTW-nya teman-teman semua ada si Magaleges dan juga tentunya Declan Re Sama lah kayak RL Madrid ada Kakek Modric dan juga tentunya Christian Ronaldo Aduh ini nih teman-teman semua gue mendapatkan pemain yang paling tengah termantul-mantul Mudah-mudahan teman-teman semua di kesempatan yang kedua ini kita bisa mendapatkan Bang Dodo Tekedoh-kedoh termantul-mantul dan juga tentunya di kesempatan yang kedua kita akan langsung aja Kombo menggunakan teori 7 detik taketik-ketik ya teman-teman semua mudah-mudahan dengan teori 7 detik Kita bisa mendapatkan Bang Dodo sang nomor 7 tekeven-keven termantul-mantul Bismillahirrohmanirrohim teman-teman semua siapakah yang kita dapatkan Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Bang Dodo tekedoh-kedoh termantul-mantul Lanjut saja siapa yang kita dapatkan nomor 7 nih bos Aduh koliga aduh pemain Turki dong gila-gila-gila padahal udah bener tuh teman-teman semua Nomor 7 kukira Ronaldo pake baju kedua Portugal teman-teman semua Baju kedua Portugal kan masih warna putih tuh teman-teman semua Kukira Bang Dodo ternyata si Karim Artulu teman-teman semua Ampun ampun-ampun kita lihat terlebih dahulu kita dapet tengah sama bawah Kita keatasin aja ya Ronaldonya teman-teman semua Karena tentunya kita udah dapet pemain tengah pemain bawah Harusnya sih di gacaan ketiga ini Kita mendapatkan pemain yang paling atas taketas-ketas termantul-mantul Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Bang Dodo tekedoh-kedoh termantul-mantul Dan buat kamu yang belum like-like-like video ini Kamu silahkan untuk langsung saja like-like-like video ini Mudah-mudahan dengan teori banyak like dari subscriber Open Sharing Channel Kita bisa mendapatkan Bang Dodo Dan juga tentunya disini kita dapet di Marco Ini lumayan juga nih teman-teman semua Untuk spam crossing gaming ya teman-teman semua Tapi sayangnya kita belum dapet kerisnya Ronaldo Kita akan langsung aja coba mengincar tiket kontrak gratis Supaya kita bisa mendapatkan Bang Dodo Teman-teman semua ini kesempatan terakhir kita ya Teman-teman semua disini gue udah mengerjakan misinya ya Dan juga tentunya disini kita udah dapet pemain tengah dan dua bawah Harusnya kita dapet pemain atas nih teman-teman semua di gacaan yang selanjutnya ini Kita akan langsung aja teman-teman semua Kombo teori batal taketal-ketal tujuh kali ya teman-teman semua Mudah-mudahan dengan teori batal taketal-ketal Kita bisa mendapatkan Bang Dodo takedoh-kedoh Termantul-mantul Bismillahirrohmanirrohim Konami, 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 Konami Aku ingin Ronaldo takedoh-kedoh Termantul-mantul lanjut saja siapa kita dapatkan Ini Ronaldo nih Bas Sengwal dikito ngecuak Nah ini nih teman-teman semua Krishna Ronaldo ini akan menjadi kartu POTW langka ya di e-football 2025 Teman-teman semua karena tentunya Kalau kamu pengen dapet Ronaldo POTW harus nungguin Portugal main bagus dulu Dan Ronaldo cetak banyak gol Karena tentunya kalau enggak maka Ronaldo akan kemungkinan kecil untuk keluar di versi POTWnya Dan disini untuk boosteran King Ronaldo teman-teman semua itu dia bisa nyampe ke 100 ya teman-teman semua Dan juga tentunya ini adalah statistik untuk King Dodo tegedoh-kedoh Offensive awareness 93 kontrol bola 80 Penyelesaian 96 sundulan 84 bukan kaleng-kaleng Dan juga tentunya speed akselerasinya udah 82 80 Dan kekuatan tendangannya 93 dengan lompatannya 88 tekepan-kepan ini fix enak banget untuk umpan crossing gaming Teman-teman semua enak sundulan tak kelan-kelan Dan enak tembakan jarak jauh tekewuh-kewuh termantul-mantul Kuat di darat dan di udara Untuk speednya 80 sama 82 akselerasi menurut gue cukup lah Untuk seorang pemburu gol dengan usia 39 tahun nih teman-teman semua speednya masih di 80 akselerasi 82 Ampun 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 kemudian disini ada di Marco ya teman-teman semua baik sayap menyerang Ini kita akan gunakan sebagai umpan crossingnya ya teman-teman semua Kontrol bolanya 80 umpan lambung 88 Langkungannya 93 kemudian untuk menekel agresi 80an ini enak banget Untuk umpan-umpan gaming kecepatan 89 akselerasi 90 dengan kekuatan dan tendangan 91 Ini mah udah bukan kaleng-kaleng untuk si Fidiriko Di Marco termantul-mantul udah ada umpan satu sentuhan Umpan silang akurat intersepsi dan sapuan akrobatik Ampun 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 Dan juga tentunya si Di Marco ini bisa kamu jadikan LB atau CB sama bagusnya Kemudian bisa dijadikan LMF juga teman-teman semua Dengan boostingnya tidak berkurang ya tetap menjadi 98 Kemudian ini Bang Dodo super banget nih teman-teman semua Positioningnya bisa di 6 posisi berbeda ya Disini kalau kamu lihat dia bisa menjadi RMF tetap 100 Kemudian jadi LMF tetap 100 juga teman-teman semua Kemudian dia juga bisa menjadi second tracker 100 juga Kemudian RWF dia juga bisa nyampe ke 100 Teketus-ketus termantul-mantul Kemudian menjadi LWF juga Harusnya dia bisa nyampe ke 100 juga ya teman-teman semua Disini Ronaldo ini emang fleksibel banget teman-teman semua Dia butuh LWF, RWF, SS, CF, RMF, LMF, Bang Dodo Bisa emang bener-bener teman-teman semua Ronaldo bisa dimainkan dimanapun Kemudian disini statistik untuk si Magelleges Dimana teman-teman semua dia sundulannya 90 Kemampuan defense-nya udah 90 plus semua Kecuali keterlibatan bertahan Kemudian kecepatan 80 Kontak fisik 93 Nah sekarang lagi meta back-back yang kontak fisiknya bagus ya Teman-teman semua udah ada pemblokir super atas udara Dan intersepsi tekesi-kesi termantul-mantul Kemudian disini ada Kerem Atoglul Teman-teman semua diprank sama Konami Kukira tadi Ronaldo Ternyata si Kerem Atoglul Teman-teman semua dengan gaya permainan pemburu celah Kemudian statistiknya Karena ratingnya cuma boostingan 96 aja Yang bagus cuma di speed akselerasi aja Sisanya ya masih di 80an Belum bisa nyampe ke 90 semua Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa disampaikan Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga Salam seru pun di Indonesia Malaysia dan juga Brunei Darussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh